Ratusan pelaku UMKM di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah antri mengikuti vaksinasi presisi Polres Tegal. Usah divaksin, para pelaku UMKM terdampak PPKM juga mendapat bantuan beras dari polisi. Vaksinasi masalah terus digencarkan di berbagai daerah untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Di wilayah Tegal, Jawa Tengah, vaksinasi juga dilakukan terhadap para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM ini mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Polres Tegal. Usah menjalani vaksinasi, para pelaku UMKM yang terdampak PPKM darurat juga mendapatkan bantuan sosial berupa beras masing-masing 5 kg. Ya, alhamdulillah senang. Bapak dari mana? Dari Selawi. Fitriana Nurhalisa. Gimana? Bayuno Kuroho. Usahanya ikut jualan daging di Pasar Perbes. Atas berkat daripada kepatuhan dari mereka selaku pelaku usaha di Kabupaten Tegal ini, alhamdulillah angka COVID, pertumbuhan COVID di Kabupaten Tegal ini menurun. Dalam program vaksinasi ini, pemerintah melalui Polres Tegal menyalurkan paket bantuan sosial terhadap 350 pelaku UMKM di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Polres Tegal membuka gerai vaksinasi presisi yang terbuka untuk kelompok masyarakat umum. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi nasional sehingga Indonesia dapat segera mencapai kekebalan komunal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Terima kasih.